Kepolisian Malaysia mulai menyelidiki aksi kontroversial band asal Inggris, The 1975, berupa ciuman sesama jenis di atas panggung Good Vibes Festival 2023 pada Jumat 21 Juli 2023, malam. Kepala Polisi Selangor, Hussein Omar Han dalam pernyataannya pada Sabtu, tanggal 22 Juli tahun 2023, mengatakan pihak Polsek Bandara Internasional Kuala Lumpur, KLIA, sudah menerima tiga laporan berkaitan aksi band The 1975 itu. Han menyebut tingkah vokalis The 1975, Mati Heli, di negara tersebut. Han mengatakan Kepolisian Malaysia mendukung penuh keputusan Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia, KKD, dan Dewan Kota Sepang menghentikan festival tersebut. Diberitakan antara, penyelidikan Kepolisian telah dimulai dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Sementara itu, Panitia Aplikasi untuk Pembuatan Film Asing dan Pertunjukan Artis Asing, Jek PUSPAL, yang mewakili KKD mengatakan telah mengajukan laporan polisi terhadap artis dan penyelenggara festival. KKD pun sudah memasukkan band The 1975 ke dalam daftar hitam artis yang dilarang mentas di Malaysia. Aksi Mati Heli dan Basis The 1975, Rose McDonald, berciuman bibir di atas panggung Good Vibes Festival 2023 dilakukan sebagai aksi protes terhadap hukum Malaysia yang melarang LGBT di negara itu. Tindakan itu dianggap banyak pihak telah menghina dan tidak menghormati hukum Malaysia. Sebagai akibatnya, acara tersebut pun dibubarkan walau baru berlangsung sehari dari tiga tanggal yang dijadwalkan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!